Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget Di video kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana cara menonaktifkan iklan di HP Realme atau Oppo yang mana keduanya mempunyai basis sistem operasi yang sama yaitu ColorOS Ya, di awal tahun 2020 ini pihak Realme mulai mengakui kalau mereka akan mengikuti model bisnis ala Xiaomi dengan cara menampilkan iklan di platform ColorOS-nya, mulai dari ColorOS versi 6 Dan perihal iklan ini udah sering saya bahas sih setiap kali nge-review HP Oppo ataupun Realme Nah, di tutorial ini saya pakai HP Realme 5s dengan ColorOS 6.0.1 dan saat video ini saya bikin, udah saya update ke versi yang paling baru Untuk HP Realme tipe lain atau juga Oppo yang sama-sama pakai ColorOS 6 saya yakin proses dan langkah-langkahnya nggak akan jauh berbeda Oke, yang pertama adalah iklan yang ada di launcher bawaan Di sini ada dua buah folder bernama Hot Apps dan Hot Games Isinya ya udah bisa ditebak Beberapa rekomendasi aplikasi atau games yang belum tentu juga kita install Lumayan mengganggu dan menemenuhin homescreen juga nggak bisa dihapus dengan cara yang normal Nah, untuk menghilangkan kedua buah folder ini tinggal menuju ke Settings Terus scroll ke menu paling bawah Pilih System Apps Pilih App Market Kemudian matiin opsi yang satu ini Selanjutnya balik lagi ke homescreen dan tunggu beberapa saat Yap, sekarang udah nggak ada lagi Selanjutnya adalah iklan yang ada di fitur Smart Assistant yang bisa ditemukan di layar homescreen paling kiri Bisa dilihat di bagian bawah ada deretan rekomendasi aplikasi populer Langsung aja ke tanda plus yang ada di pojok kanan atas layar Pilih Popular Apps Terus tinggal dimatikan Untuk fitur-fitur lain seperti step tracker atau foto Kalau seandainya nggak kepake juga bisa dimatiin Langkah berikutnya adalah mematikan notifikasi iklan dari aplikasi bawaan ColorOS Pengalaman saya ada 3 aplikasi yang sering banget nongolin notif di status bar Yaitu App Market, Time Store, dan Game Center Nah, untuk menghindari notifikasi iklan muncul terus-terusan Caranya sangat mudah Dari homescreen tinggal cari aplikasi App Market Sentuh dan tahan di icon Pilih menu App Info Menuju Notification Dan nonaktifkan opsi Allow Notification Kemudian ulangi langkah yang sama untuk aplikasi Time Store dan Game Center Atau kalau ada aplikasi lain yang juga menampilkan notifikasi mengganggu Cara mengatasinya juga sama Terus untuk browsing Saya saranin nggak usah pake browser bawaan ataupun Google Chrome Browser bawaan nampilin berita-berita yang belum tentu kita baca dan nggak bisa dihilangkan Kemudian meskipun di konfigurasinya ada opsi buat ngeblok iklan Tapi nggak berguna juga Jadi rekomendasi saya coba install browser lain seperti contohnya Kiwi Browser Yang sudah tersedia di Play Store Sebenarnya browser ini basisnya mirip dengan Chrome Ya setidaknya bagian news bisa dinonaktifkan Dan yang terpenting sudah boot in adblocker untuk menghalau sebagian besar iklan selagi browsing-browsing di internet Berikut perbandingannya sebelum dan sesudah mengaktifkan fitur adblockernya Tips selanjutnya adalah memanfaatkan fitur private DNS yang ada di color OS Caranya tinggal menuju menu settings Pilih other wireless connection Kemudian pilih menu private DNS Defaultnya ada di posisi off Untuk mengaktifkannya pilih menu specify private DNS dan isi dengan alamat berikut ini Tujuan pakai private DNS ini untuk apa sih? Penjelasan simpelnya Setiap ada request alamat internet atau domain Akan dialihkan ke host yang sudah kita isi tadi di menu private DNS Host tadi akan memfilter dan ngeblok iklan Sehingga bisa mengurangi iklan-iklan di aplikasi-aplikasi yang sudah kita install Nggak semuanya tapi lumayan membantu Perlu diingat kalau ngerasa kesulitan mengakses website tertentu Coba kembalikan fitur private DNS ini menjadi off Terakhir sesuai pernyataan resmi dari Realme Kalau kedepannya mereka berniat menyisipkan iklan lebih banyak di beberapa tempat Entah di aplikasi bawaan lainnya atau di lokasi lain Tapi nggak usah khawatir Karena iklannya bisa dinonaktifkan dari menu settings Additional settings Terus pilih menu gate recommendation Sampai saat ini kayaknya masih rencana ya Karena saya belum nemuin menu yang dimaksud di HP ini Mungkin metode untuk mematikan rekomendasi ini akan dihadirkan pada update-update sistem berikutnya di ColorOS 6 Oke sekian dulu video singkat dari saya Kalau ada perbedaan saya mohon maaf Karena bisa saja di HP Realme atau Oppo selain Realme 5s yang saya pakai sekarang Sedikit berbeda atau mungkin metode yang saya jelaskan sudah nggak valid lagi Karena ada update dari ColorOSnya sendiri Jangan lupa kalau suka klik like dan share ke teman-teman kalian ya Subscribe juga channel ini untuk video-video menarik lainnya Terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat dan wassalamualaikum